Intro Saya punya pengalaman bekerja selama 19 tahun dan sampai tahun depan 20 tahun di bidang personalia dan HRD Dulu pernah bekerja di perusahaan Jepang namanya PT KG di Indonesia dan yang sekarang saya di PT BG di Indonesia jadi masih berurusan dengan merekrut karyawan sama mecat karyawan sama ngasih sanksi bagi karyawan-karyawan yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran-pelanggaran jadi mungkin Anda sudah lihat karakter buka saya, saya mungkin keras ya tapi tidak, saya tidak keras, saya tidak jahat, tapi saya tegas saya orangnya on the rule dan saya tepat waktu split jadi hari ini mungkin seperti yang saya ketahui bahwa ada workshop namanya membangun pola pikir dan mental positif dalam memasuki dunia bekerja mengapa saya datang hari ini saya tidak pakai bendera Mitsuba Mitsuba bayar saya cuma Senin sampai Jumat berarti Mitsuba cuma Senin sampai Jumat saja ya satu minggu saya bekerja di perusahaan yang lain kebetulan di perusahaan Pak Herdima Yantara selalu direkurnya dan itu di PT Yume Hindah Abadi apa itu PT Yume Hindah Abadi lah perusahaan di bidang consumer management supplier dan trading general trading dan pedagangan ya jadi kebetulan Bapak ini orang perusahaan di bidang saya ya tapi memang orangnya bau profile baik ehm kenapa saya ke sini kenapa pakai SMK 9 ya bu ya sih pengen Mitsuba pengen datang pengen ambil arah SMK 9 gak usah ngomong Mitsuba berapa sih dipakai Mitsuba berapa orang yang kerja di Mitsuba paling sedikit sisanya kemana where are you going to ya kamu mau kemana ya kalau kamu duduk ngasih lamaran via pos jangan berharap kamu kerja mau kerja mau nunggu pula mau kerja jalan ya mau kerja jalan ada yang mau lulus ada yang kelas 2 dan mungkin nanti next time moga buka kelas 3 bisa ikut semua ya disini ada alumni ya alhamdulillah ya artinya berarti Anda ingin merubah hari ini Anda berubah harus berubah saya gak dengar kata gak bisa bu saya begini bu saya gak dengar alasan dunia tidak mendengar alasan Anda dunia ingin lihat action Anda sekarang bukan saatnya Anda tuh memaparkan kelemahan-kelemahan Anda tapi memaparkan apa kekuatan Anda sebenarnya itu ada kekuatan lihat potensi dalam diri Anda Tuhan tidak menciptakan kita dengan kelemahan saja justru kelemahan itu menjadikan sesuatu hal yang positif jika kita tahu bagaimana menggali potensi ya oke yang gak akan dengar suara saya oke gak mendengarkan Bapak itu yang pakai ini merah sedikit baik jadi kalau kamu dengar dia oh gak aku lihat yeses saja ya mengapa kalau lulus harus kerja ya S1 kalau gak kerja mengapain lu mau ngapain sekolah S1 sekarang apalagi SMK Anda mau ngapain sekolah bu saya habis ini mau merah ngapain sekolah you don't have to go to school to get married gak penting gak dipakai ilmu Anda lawan Anda punya ijasa pun 20% kok yang dipakai di perusahaan 80% Anda belajar lagi adaptasi lagi evaluasi lagi tentang diri Anda sendiri ya mengapa lulus harus kerja semuanya harus kerja sebesar profesor pun sebesar don'tor pun kemarin saya kemarin saya trading dengan Bapak Insinyur Ari Kinanjar saya ketemu dengan Ibu Dewi Motik saya ketemu sama ahli nuklir perempuan pertama di Indonesia dokter Evi ya dokter loh pengusaha loh tapi tetap kerja Dewi Motik masih jadi dosen di universitas yang seunggul Dewi Motik pengusaha kaya kurang apa kelapa sawitnya dimana-mana hartanya dimana-mana makan juga gak makan semua duitnya ya jadi intinya apa kita dipersiapkan untuk bekerja kita dipersiapkan untuk ikhtiar nah untuk bekerja itu apa kira-kira bekalnya pertama kita kelihat sorry dunia kerja dan dunia sekolah beda beda gak beda dunia kerja anda terlambat tadi Pak Timi bilang terlambat cuma disuruh pusat dunia kerja untuk gaji saya yang sekarang supervisor di Indonesia saya terlambat satu menit saya 350.000 boleh dibunuh kalau anda hari ini keluar ruang berapa sebenarnya 30.000 anda hari ini 30.000 hari ini dan anda bersertifikat ilmu ini anda akan pakai semestipun anda suatu saat nanti menjadi seorang dokter ya itu aja masih rugi rugi bu tapi ketika anda ngeluarin pulsa 50.000 satu minggu anak saja SMP kelas 1 saja satu bulan saja 50.000 anda cuma 30.000 anda masih mikir saya rasa anda gak mau gak ada ingin untuk berubah mau berubah semua investasi mau berubah belajar mau berubah belajar introspeksi di sini gak usah mikirin orang gak usah ngerti orang lain itu hidup mereka hidup kita hidup kita anda susah gak perlu orang lain gak akan bantuan anda anda harus bangun dari kesusahan anda sendiri anda harus keluar dari zona anda sendiri gak ada orang lain itu pertama dari diri se diri dunia sekolah teori dunia kerja praktek saya sekolah SMA B3 S1 ilunya dipakai 20% pun itu banyak banget gak nyampe 80% 90% saya belajar sampai terakhir minggu kemarin saya pun didatangkan trainer dari Mitsuba Corporation Jepang supaya pak pertama orang Indonesia pertama di Mitsuba saya yang di otak yang cuci otaknya dicuci habis itu saya nyuci otak yang bawah dan saya harus mengajarkan manajer di Mitsuba anda tahu apa S1 saya gak kepake cuma ijazah doang semuanya gua belajar lagi anda harus tahu itu makanya saya bilang anda terlambat sekolah gak doang meling ya dikasih push up doang di perusahaan anda gak doang meling potong potong lama-lama buang ya itu this is the reality you have to know saya hampir 20 tahun 2 dekade mungkin karena belum lahir saya sudah kerja betul ya saya bekerja tahun 97 ternyata lahirnya 98 99 sampai 2001 ya seperti itu baik selanjutnya adalah dunia kerja itu untuk belajar dunia sorry dunia sekolah itu untuk belajar dunia kerja itu untuk kreatif dan menggantiri anda belajar bu guru ngasih pelajaran anda belajar catat ngasih PR ni bu PRnya selesai dunia bekerja anda dikasih pekerjaan ya anda harus kreatif dan mandiri contohnya apa anda bekerja gak sendiri anda bekerja ada tim ada orang ada yang lain ada aturan ada kebijakan anda harus bisa nyemplung anda harus bisa berbaur anda harus bisa beradaptasi dengan semua itu ya dunia sekolah harus siap uang dunia kerja harus lihat peluang ah gak bu teman saya kerja nyogok ya bu ya teman-teman kamu kamu temenin sama orang-orang yang seperti itu ya dimana nyogok saya gak tau karena saya gak tau ya karena perusahaan saya tidak seperti itu selama ada saya disitu gak akan saya biarkan ada yang seperti itu ya selanjutnya adalah dunia kerja nih ya ini adalah perusahaan-perusahaan yang mungkin nanti akan anda tempat di suatu saat nanti jika anda yakin dengan kemampuan yang anda meliki hari ini ya jangan mikirnya bu lulus kerja di BISU cetek amat sih ya cetek amat berapa orang paling di BISU berapa orang paling di Stanley berapa orang paling yang cuma di tempat lain anda harus menyebar bosan takut saya kesini kenapa saya kesini saya lihat anak SMK Negeri Sembilan yang dulu pernah diraih ke perusahaan kami salah satunya hujan aja gak masuk sakit gak lapor ya sakit itu gak lapor tau-tau gak ada kabar mengapain emang perusahaan apa perusahaan Bapak Moyang kita hello anda dibayar itu perusahaan yang gajinya ngasih gaji gede gimana amnikasi gajinya kecil perusahaan-perusahaan yang maaf-maaf saya gak jelas perusahaan-perusahaan mana yang gaji kecil saya gak pernah belajar ya perusahaan-perusahaan seperti itu saya belajar perusahaan Honda, Toyota, Yamaha perusahaan-perusahaan kali berbesar bagaimana perusahaan saya bisa besar itu aja ya hujan izin izin bu banjir jadi pola pikir anda yang sekarang masih kepake padahal baju anda udah ganti seragam anda udah ganti anda sudah pro pro you know pro profesional anda sudah profesional jadi berlaku seperti orang yang profesional ya jadi jangan bikin aturan sendiri mohon maaf kita punya aturan perusahaan punya aturan semua perusahaan punya aturan tapi anda bikin aturan sendiri saya gak tau aturan yang anda buat apa sesuka-suka anda ya bu saya gak bisa bu bu saya itu isomnia insomnia 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 saya suka kelipet antara N sama insomnia lo mikirin dunia insomnia lo mikirin dunia seperti itu anda mikirin kenapa kadang-kadang dipikirin bu pacar saya begini bu ortu saya begini bu mikirin cintai diri anda sebanyak mungkin orang lain belakangan kalau anda udah bisa kontrol diri anda emosi anda potensial yang anda miliki silahkan mikirin orang sekarang anda belum jelas kalau berdepan mikirin orang mikirin status orang mikirin omongan orang mikirin hidup orang kapan anda mikirin diri sendiri kapan terus ada gitu mikirin anda orang lain belum tentu ya bahkan saudara anda sendiri pun belum tentu mikirin hidup anda jangankan orang lain mohon naaf kalian tidak punya skala priority prioritas hidup kalian terpengaruh oleh dunia-dunia yang gak perlu kalian pikirkan akhirnya kalian lupa yang mana yang mesti kalian dahulukan lupa yang mana yang prioritas ya anda sibuk dengan selfie anda sibuk dengan urusan orang anda sibuk dengan omongan orang hello ya anda lupa anda sebenarnya belum menjadi apa ya disini ada manufaktur ya banyak sekali perusahaan-perusahaan manufaktur ya PNS nih PNS mungkin bapak siapa namanya pak Pak Joko Pak Joko yang ganteng ini PNS ya pak ya oh belum ya mungkin entah saya doakan PNS pak ya anda mau jadi apapun ini mulai dari sekarang kalau anda dari kecil aja anda gak bisa selama 5 waktu gimana udah gede sama kalau dari sekarang anda gak persiapkan gimana anda mau masuk ke tahap selanjutnya blank emang lo pikir masuk kerja gampang apa emang anda pikir kuliah itu biayanya gampang apa ya kenapa kenapa dia telah meremehkan karena kita arogans kita sombong sombong merasa oh saya pintar oh saya orang tua saya kaya dan sebagainya belum tentu ini betul berubah anda tahu teman-teman saya yang dulu jual ganja saya pernah ditawarin ganja saya pernah ditawarin ganja ya dulu aku SMA saya pernah ditawarin ganja saya gak tahu itu ganja tapi saya gak gak punya duit kalau punya duit mungkin gue beli ini saya akui tapi ketika SMA saya pernah merokok saya pernah belajar proposenya pernah merokoknya SMA ya mereka justru orang-orang seperti itu malah sekarang tetap orang-orang yang tutup buku seperti saya kerja kerja tapi ketika orang-orang seperti itu bikin perusahaan bikin usaha maju disini maju disana ada yang keluar negeri sampai usahanya ekspor masalah perusahaan tidak besar-besar banget kenapa karena kita gak punya keberanian untuk berubah kita gak ngaca kita terlalu sombong puas dengan kita miliki oh udah gini aja deh oh udah gini aja deh tapi ketika orang lain begini ah itu paling dari sini oh paling dari situ ya gak pernah menilai orang lain baik tapi berharap orang lain baik orang lain baik memikirkan diri kita tapi diri kita gak pernah berpikir baik untuk orang lain ada Tuhan ya nah itu ya salah satunya selanjutnya wira usaha nah wira usaha kenapa saya bicara wira usaha disini kita bicara secara luas bukan bicara bekerja saja di pabrik bukan bekerja saja di bank bekerja di BUMD BUMN dan sebagainya bukan kita pun bisa wira usaha bu saya mau usaha bu mau usaha tapi gengsi ya ada deh contoh ada salah satu anak dia gagal musimisi kebetulan saya kenal kakaknya adiknya itu gagal musimisi ya terus kemudian mau usaha dan sebagainya mohon maaf dia gagal karena cacatnya dia memiliki tapi tangan tangannya kebetulan tangan kanannya yang akan menunjukkan itu apa sih putus ya ketika dikecelakaan putusnya dia bilang dia patah senangat oh saya tidak saya tidak akan pernah menjadi siapapun dan saya tidak bisa dan tidak akan pernah bisa menjadi apapun dan mendapatkan apapun ya tapi saya bicara dengan kakaknya motivasi adiknya fasilitasi adiknya alhamdulillah adiknya sekarang gojek dan ternyata dengan gojek dia sekarang sudah gokar you know wira usaha ya anda berpikir jadi jangan cuma kerja kuliah ini contoh saya kuliah ya saya lah contohnya saya bekerja di perusahaan saya bekerja di perusahaan akhirnya saya dua perusahaan saya bekerja dalam satu minggu kenapa seperti itu bu ya dunia berkembang hidup harus berkembang harus berubah kita harus berubah ya selanjutnya apa itu yang harus kerja pertama ketika kalian kerja kalian harus memiliki etos kerja etos kerja itu adalah kepribadian saya selalu bilang kepada anda bahwa kepribadian itu sangat menentukan keberhasilan anda dalam memilih berkarya attitude attitude ya sehebat apapun anda sepintar apapun anda kalau seandainya anda cuma pakai intelektualitas itu gak kepakai contoh sekarang kita bicara Ahok ya Ahok tahu kemarin usah jauh-jauh kita bicara pinter gak Ahok pinter 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 tapi apa kelemahannya perilaku etika kepribadian jadi kecerdasan ada tiga pertama adalah kecerdasan intelektual kedua kecerdasan emosional ketiga adalah kecerdasan spiritual dan angka yang paling tinggi merentukan seseorang itu hebat atau tidak di mata orang lain unggul atau tidak di mata orang lain emosional apa emosional berhubungan dengan kepribadian perilaku etika moral cara dia memperlakukan orang lain cara dia menjaga mulutnya bagaimana tidak menyakiti orang lain ya cara dia bagaimana tidak mengumbar-umbar keburukan orang lain kekurang-kurang lain satu jika seorang pemimpin memiliki kecerdasan emosional yang pertama ya jadi intelektual emosional spiritual emosional ditaruh yang pertama intelektual ditaruh nomor tiga itu saya yakin Indonesia akan lebih baik kecerdasan pertama adalah kecerdasan emosional bagaimana kita menghargai orang lain pak gimana pak sehat pak dengan pimpinan kerja baik dengan rekam kerja eh gimana kamu anak baru ya iya nih saya dari SMK Negeri Sembilan oh gitu ya nanti ajarin saya ya kak ya kakak kan seger saya tolong ajarin saya ya saya yakin anda akan diterima ketika emosional anda itu lebih terjamin anda bisa mengukur kecerdasan emosional anda tapi kalau anda berpikir wah SMK Negeri SMK mana SMK mana SMK mana bisa ada banyak SMK jangan salah ya tapi anda berpikir saya SMK Negeri saya SMK ini SMK ini gak kepake sekarang saya tidak melihat dari SMK Negeri SMK swasta saya gak melihat saya melihat dalam perorangan tersebut bagaimana itu saya sebagai HRD saya bilang saya HRD HRD itu orang gila tau orang gila hari ini saya rekut karyawan besok saya mecat karyawan itu saya gak ada masalah saya gak pernah nangis karena tuntutan pekerjaan seperti itu ya selanjutnya etos kilihan itu berhubungan dengan karakter atau perilaku itu saya bilang contoh dulu ketika jaman Paswarto kalian belum lahir ya seingat Paswarto 32 tahun bapak pembangunan Indonesia apa di fitnah di hujan turun lengser dia lengser karena permintaan dari seluruh rakyat Indonesia dia turun tapi apa yang terjadi reformasi perubahan apa karena kecerdasan intelektualnya masih pertama anda lihat di departemen di sana gak ada S1 S2 minimal tapi apa yang terjadi koruktor sarangnya justru di sana karena apa kecerdasan kecerdasan intelektual yang beruang untuk masuk ke sana itu harus S1 minimal S2 ya kan akhirnya apa yang bodoh beli hijasa untuk masuk ke sana yang bodoh gak punya ininya gak ada tapi bisa nyoboh ke sana bisa masuk ke sana dapat SK apa yang terjadi dengan negara kita karena kecerdasan intelektual ini bersatu bukan emosional ketika anda emosional yang pertama anda akan berpikir waduh ini kalau seluruhnya orang-orang kayak begini semua gimana negara bakal bener saya berpikir dengan lingkup saya perusahaan saya sendiri di Missuba atau PT UMI kalau saya mau merekrut orang-orang yang gak bagus apa yang terjadi nanti dengan perusahaan saya karena saya berpikir this is my home this is my home perusahaan saya adalah tempat saya tinggal tempat saya besar tempat saya hidup berapa sih waktu yang saya habiskan di rumah sampai rumah jam setengah tujuh malam besok pagi jam enam kurang lima saya berangkat ke Missuba lagi sampai Missuba jam tujuh sampai rumah cuma tidur sama ngajarin belajar anak selesai hidup saya hidup perusahaan artinya apa bahwa kita harus bisa merubah berubah itu yang saya ingin berubah you have no choice kecuali anda harus berubah kalau anda ingin berubah nasib anda tapi kalau anda ingin begini-begini aja selalu ya ah udahlah begini aja silahkan it's okay gak masalah it's okay bu orang tua saya kayak oh silahkan it's okay this is your choice ya tapi ingat hidup berubah anda tau sekarang taksi gak kepake ya kita sekarang tinggal pake aplikasi Grab jemput ke pelosok manapun jemput ya dengan biaya yang lebih murah sekarang dunia itu menjemput dunia berubah kita gak sadar menjemput ada tahun 2045 energi Indonesia habis kita gak bakal bisa menggunakan listrik kalau kita gak bisa mengaplikasikan nuklir negara kita wah nuklir bu kayak Jepang dong bu tenaga nuklir banyak iya makanya lebih hemat energi makanya lebih mengurangi apa namanya mengurangi hal-hal yang negatif khususnya untuk lingkungan bu nuklir tuh bom salah nuklir bukan bom bukan ya 2045 kita mau tak mau harus bangun nuklir terbesar di Asia kalau tidak semua mati Anda gak tau kan Anda gak tau saya pun gak tau kalau minggu ini saya gak ketemu di emotik sama profesor dokter dan dengan insinur Ari Ginanjan saya gak tau kalau energi kita semakin habis di Indonesia saya gak tau kalau saya gak belajar Anda gak akan tau kalau Anda gak kesini Anda gak akan berubah kalau Anda gak kesini selanjutnya adalah kita mungkin pengertian kita skip saja aspek kecerdasan yang perlu dibina dalam meningkatkan etos kerja sadar kita harus sadar punya kesadaran gak? sadar gak dikit lagi lulus? sadar gak dikit lagi lulus? sadar sadar gak dikit lagi? sorry sadar gak yang di belakang belum punya pekerjaan? sadar you have to change jemput rezeki kamu jemput bukan duduk nanya seorang yang dulu kamu kerja di mana disini? oh yaudah bagus deh tanya dong ada teman di facebook kerja di perusahaan ini perusahaan itu perusahaan itu cuma ngomongin orang cuma ngetag hal-hal yang negatif nanya lu kerja disitu lewat mana maksudnya? caranya bagaimana? tanya tesnya itu apa? saya tanya dong sekarang metos anda difasilitasi dengan dunia di tangan anda anda gak perlu ngetnera evil kayak Paris you just see youtube you can see Paris tanya dong mereka datang ke mereka oh gua sekarang kerja di perusahaan ini datangin orangnya lu kesitu pake apa? lewat mana? apa yang perlu disiapin? tanya bukan duduk ngeliatin di facebook orang punya ini makan ini makan itu pergi sana pergi sini anda cuma ketawa ketawa nyinyir ya karena apa? cuma duduk diam ngarepin duit saya bisa hari ini duduk deh hari-hari rumah dengan anak saya kebetulan anak saya unless kalau hari Sabtu pulang setengah hari jadi mungkin setengah hari nanti saya bisa malang anak saya jadi kalau satu setengah hari saya keluar it's okay saya gak bilang waktu dengan mereka setengah hari sampai besok saya full dengan mereka ya tanya dong keluar dong diri dong jalan dong motor saya yakin semua orang punya ya punya gak motor? sepeda bangetan kali ya yang kedua semangat ya sadar pertama sadar dulu ya oh gue nganggur gue mau lulus sadar dulu kedua semangat oke saya mau lulus berarti ini baju bakal saya gantung sebentar lagi lalu apa semangat oke semangat pertama ujian negara dulu yang kedua oke saya catet perusahaan mana yang mau saya dateng catet dong ya oh gak bu saya kuliah oke cek sekarang universitas mana yang mau dateng tanya dulu orang tua kalian bu saya 4 tahun kuliah yang punya duitnya gak tanya dulu jangan kamu bu seharus kuliah bu orang tua gue gak mendukung gue belajar bro ya orang tua gue gak pengen gue jadi orang pintar jadi orang hebat ya kalian dibodohi oleh persepsi yang ada di otak kalian sendiri kenapa tidak ada satu orang tuapun yang tidak mendukung anak yang jadi lebih sukses gak ada karena ada membangun persepsi sendiri saya kaya tunggu zoom jadi muka saya terlalu deket gak mas it's okay you have no problem with my face ya takutnya saya makan ini ya saya kuda makan makan ya gak kurses sarapannya coba buah sama air putih hari ini ya sarapan saya kalau saya tinggal sarapan nasi uduk saya tidak ngomong saya tinggal because this is too food orang terlalu penuh ngantuk selamat menikmati 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 selamat menikmati